Mas Riyah, emak-emak asal Sidoarjo penyiram air kencing hingga tinja ke rumah tetangganya, Wiwi sudah ditahan. Mendengar Mas Riyah dijebloskan kelapas warga sekitar rumahnya menggelar syukuran. Martono, 53 tahun, warga desa Jogosatru RT1 RW1 mengatakan bahwa warga desa ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Wiwi sekeluarga. Selama bertahun-tahun mereka mendapatkan teror penyiraman air kencing dan tinja oleh Mas Riyah. Teror penyiraman air kencing dan tinja yang dilakukan oleh Mas Riyah, menurut Martono, merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Aksi itu dilakukan secara sengaja dan berkali-kali. Sementara itu, salah seorang warga, Nurul Mas Ruro, 41 tahun, mengaku bahwa warga menggelar tasyakuran ini dengan harapan setelah selesai menjalani kurungan, perilaku Mas Riyah berubah. Warga bersedia memaafkan Mas Riyah jika insaf. Sementara itu Mas Raffi, 20 tahun, warga lainnya mengatakan bahwa syukuran memang sudah direncakan sebelumnya. Dia menyebut ulah Mas Riyah membuat lingkungan tak tenteram. Terima kasih telah menonton!